Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat bapak dan ibu semuanya Kembali admin menyapa bapak dan ibu Semoga bapak dan ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada Amin Di kesempatan kali ini kembali admin ingin berbagi sebuah informasi Yakni Selamat Gaji PNS 2025 naik Tiga profesi ASN ini jadi prioritas Pemerintah Indonesia telah merencanakan kenaikan gaji PNS di tahun 2025 Program kenaikan Gapok ini akan dilaksanakan secara bertahap Kabar kenaikan gaji PNS di tahun 2025 ini jadi angin segar bagi kalangan ASN Mengingat pada 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung info soal Gapok ASN naik Pemerintah berkomitmen untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para ASN melalui kenaikan gaji PNS yang akan dilakukan secara bertahap Adapun prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan Menurut Suharso, langkah ini merupakan bagian dari 8 program unggulan yang telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Mono Arfa Menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Selain kenaikan gaji PNS, RAPDN 2025 juga mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun Untuk program makan bergisi gratis bagi 15,42 juta anak sekolah di 514 kabupaten, kota Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia secara optimal Pemerintah juga akan berfokus pada peningkatan produktivitas lahan pertanian dan pembangunan sekolah unggulan di seluruh Indonesia Pemerintah juga telah merencanakan renovasi ruang kelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan Selain itu, pembangunan infrastruktur desa akan menjadi salah satu prioritas Dengan tujuan menyediakan rumah bersanitasi baik bagi masyarakat desa Semua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan Pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan fiskal yang telah disusun Pengelolaan anggaran negara akan difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Di sisi lain, pemerintah juga akan memastikan bahwa anggaran yang digunakan efisien dan tepat sasaran Program kenaikan gaji ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki bisa memperbaiki kondisi ekonomi ASN Untuk tahun 2024 ini, pemberian gaji PNS periode September masih akan mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 Berikut rinciannya Dengan adanya rencana gaji PNS naik secara bitahap di tahun 2025 Diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih profesional Demikianlah bapak dan ibu informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi bapak dan ibu sekalian Di akhir video, admin ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!